Halo guys, jumpa lagi dengan gue Andri Burniawan di channel Studio Jalanan TV Nah, di video kali ini gue mau kasih tutorial cara membuat efek bokeh pada foto dan video di kamera DSLR Canon Bokeh adalah sebuah kata yang diserap dari bahasa Jepang oleh dunia fotografic Artinya adalah mengaburkan Jadi dalam fotografi secara teknis bermakna blur alias tidak jelas yang dihasilkan dari keterbatasan lensa kamera Dimana cahaya yang masuk menjadi out of focus alias tidak fokus Kata ini biasanya dikaitkan dengan latar belakang sebuah foto dan tidak berkaitan dengan objek utamanya Bokeh sendiri bisa dihasilkan dengan berbagai macam lensa Baik itu kit, fik, tele, ataupun yang lainnya Namun setiap lensa memiliki efek bokeh yang berbeda-beda Jadi kalian bisa memanfaatkan lensa yang ada untuk membuat efek bokeh Yuk disemak baik-baik videonya Untuk menghasilkan bokeh, pertama kita harus mengatur averture atau bukaan lensa yang besar Jadi kita atur averturenya menjadi yang paling besar Misalnya kayak F1.4, F1.8, F2, dan seterusnya Jadi logikanya semakin besar averture yang kita gunakan Maka semakin bagus pula buka yang dihasilkan Maka semakin besar averture yang dihasilkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kedua, kita bisa memanfaatkan focal length yang ada Jadi kalau kalian tidak punya lensa fit yang punya bukaan yang besar Dan kalian memiliki lensa fit atau yang lainnya Kalian maksimalkan aja ke focal length yang paling besar Kayak gini, ini lensa fitul 18.55 Jadi kita maksimalkan ke angka 55 untuk menghasilkan bokeh yang bagus Jadi 55mm dan 18mm Ini efek bokeh yang bagus yang pakai 55mm Seperti berikut ini contohnya Terima kasih telah menonton! Nah yang ketiga, yaitu objek dan background harus jauh Jadi semakin jauh objek dengan background semakin bagus pula buka yang dihasilkan Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Studio Jalanan TV Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya